Harga sejumlah bahan pokok lombok tengah mengalami kenaikan menjelang bulan suci rapatan. Tidak hanya beras pemerintah, komoditas yang harganya paling tinggi adalah cabai, gula, dan minyak goreng. Di pasar Jelojok, Kopang, Lombok, Nusa Tenggara Barat, beras naik dari Rp11.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Selain itu gula, minyak goreng, telur, dan cabai juga mengalami loncakan harga yang cukup signifikan. Kenaikan harga bahan pokok ini disebabkan oleh beberapa faktor termasuk stok yang terbatas terlebih menjelang Ramadan. Biaya transportasi yang juga meningkat menjelang Ramadan turut mendorong kenaikan harga bahan kebutuhan pokok di NTB. Warga berharap pemerintah daerah bisa menstabilkan harga barang kebutuhan pokok jelang Ramadan dengan menggelar operasi pasar dan pasar bura. Kepung tidak ada. Kepung, cabai, gula, minyak, telur. Berapa harga gula? Gula Rp18.000 sekarang kita agen. Kemarin berapa harganya kalau gula? Kemarin dapat Rp16.000. Terus minyak? Minyak, tadi Rp15.000 sekarang kita Rp16.000. Seribu ya, naik. Seribu ya, naik. Seribu naik sedikit. Kalau telur? Telur naik juga. Berapa, Bu? Yang tadinya satu kere dapat 4,5, sekarang sudah 51, 50. Beras masih tinggi nggak? Masih tinggi beras. Berapa? Masih 17, kan? Itu yang premium? Iya. Kalau yang medium? Medium, gitu. Yang medium, gitu. Yang medium 17. Kalau yang premium berapa? Yang premium? 20. 18. 19. Sejak kapan ini, Bu, naiknya? Ada, sudah 2 mingguan. Naik-naik terlalu sekarang ini. Nggak pernah turun ya? Nggak. Tiap hari itu, Nah.